Intro 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 Halo teman-teman, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini Semoga apa yang kalian lakukan di hari ini bisa dilancarkan ya Dan diberi keselamatan dalam menjalaninya Mungkin dari kalian sudah mengetahui beberapa hal terkait SPS 101 One Piece Yang dimana banyak hal yang sudah dimunculkan disana Nah kali ini, teman-teman akan memberikan juga beberapa informasi tambahan Yang terkait dengan SPS Voluma 101 ini Banyak hal yang sudah diketahui dalam SPS ini Dan yang paling menarik memang mengenai kru dari Bajak Laut Akagami Bagaimanakah sebenarnya kekuatan yang dimiliki oleh kru Akagami Yang sudah diungkap dalam SPS Voluma 101 Apakah kru yang lainnya juga ada keterkaitan dengan kru Bajak Laut Topi Jerami Setelah Sangs dan juga Yasok diketahui ada koneksi dari mereka ke Luffy dan juga Usok Menarik untuk membahas ini bukan? Jadi kita akan bahas sekalian dalam video kita kali ini Oke, sebelum kita masuk ke videonya Tamagon ingin memberitahu kalian terlebih dahulu Bahwa Misfit Society lagi-lagi membuka pre-order Untuk baju kaos One Piece yang premium Namun dengan harga yang sangat beragia Kali ini, fan dari Finsbox Sanji segera merapat Karena sekarang Misfit Society membuat desain baju dari Sanji ini Dan ini benar-benar keren Untuk harga redi stoknya seperti biasa, 160k ya Namun jika kalian pre-order Harganya turun di angka 100 ribu saja Lumayan kan, irit 60 ribu Supernya lagi, ada harga spesial Jika kalian ingin membeli lebih dari satu buah kaos baju ini Kalian cukup hanya membayar 95 ribu saja Untuk kualitasnya, tentu tidak main-main Berikut ini adalah spesifikasi kaos super premium dari Misfit Society Untuk preview dari bajunya, kalian bisa langsung lihat pada video berikut ini Jika kalian minat Kalian langsung bisa pre-order sekarang juga ya Dan batas pemesanannya sampai di tanggal 13 Desember 2021 Eits, sebentar dulu Ada satu lagi hal yang spesial dari Misfit Society ini Nah, kali ini mereka adakan hadiah spesial Yaitu berupa action figure trio SHP bagi yang beruntung Cara mendapatkan hadiahnya gampang Tinggal order kaos edisi Sanji di pre-order kali ini Makin banyak order, makin besar peluang kalian untuk mendapatkan hadiahnya Jadi buruan, tunggu apa lagi? Jangan sampai kalian ketinggalan dengan momen ini Untuk kotak person sudah tamakon cantumkan di deskripsi ya Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiap lah nakama Tarik jangkar dan mari kita berlayar Jadi kali ini kita akan kulik lebih dalam mengenai SBS 101 yang sudah rilis Kita akan mulai ke poin yang pertama Yaitu yang dimana terungkapnya nama dari beberapa kru bajak laut Akagami yang sudah terbongkar Detail dari pertanyaan mengenai terungkapnya nama kru Akagami Pirate seperti ini Kemudian Oda Sensei pun menjawab Bajak laut rambut merah kini telah menjadi organisasi yang sangat besar termasuk juga bawahannya Mereka muncul dengan sangat amat berani selama pertarungan di pertempuran puncak Dan telah menjadi pemimpin Mereka juga tentunya tahu Luffy Nama anggota bajak laut rambut merah di bagian bawah dari kiri ke kanan Limp Juice, Bomb Punch, Monster, Building Snake, Hongo, Holding Game, dan juga Rockstar Rockstar itu sangat kuat, tapi dia bukan leader Unik sekali ya nama mereka Jadi kita akan sedikit membahas mengenai apa sebenarnya kekuatan mereka Yang nanti kita akan lihat dari nama ataupun tampilan karakter dari mereka Kita mulai dulu dari Limp Juice Terlihat disini sepertinya karakter ini adalah tipe petarung Dia terlihat menggunakan sebuah senjata Mungkin berupa pedang yang dia pegang pada saat bajak laut Akagami datang ke perang Marineford Secara spesifik mungkin dia sudah menguasai tipikal haki Bususoku dan juga Ken Bususoku tentunya Karakter ini tidak terlalu jauh berbeda saat pertama kali dimunculkan Hanya saja sekarang dia menggunakan sebuah senjata Tambah gue jagokan bahwa karakter Limp Juice ini merupakan karakter terkuat keempat Setelah Ben Bagman, Lucky Ru dan juga Yasok Ada lagi karakter yang bernama Bong Punch Wajah botak sangar yang mempunyai badan yang cukup kekar di antara semuanya Melihat dari namanya yang berisikan kata Punch Tentunya karakter ini pasti punya fisik yang paling kuat dibanding dengan kurang lainnya Menarik memang jika dia punya tinju yang super kuat seperti namanya Apakah kalian sudah pernah menonton film Marvel yang berjudul The Eternals? Kekuatan dari Gilgames mungkin akan sejenis dengan kekuatan yang dimiliki oleh Bong Punch ini nantinya Menariknya karakter ini selalu dekat dengan yang namanya tanah petik monster Monyet ini selalu berada di punggungnya Jadi apakah ada keterkaitan dengan kekuatan yang dimiliki oleh mereka berdua nanti? Menarik untuk menantikannya Kita berpindah ke Hongo dan juga Howling Game Terlihat dari tampilan karakter Hongo ini memang seperti dia petarung dengan menggunakan sebuah tongkat Dia pasti berada dalam posisi petarung dalam bajak laut Akagami Uniknya melihat Howling Game Apakah karakter ini memang benar-benar manusia ataupun ini perujudan dari Zoannya? Dari namanya mungkin kekuatannya bisa jadi mendeskripsikan aungan suara Mungkin mirip ibu kos di kubu hasil ya Terakhir, Wilding Snake Ini salah satu yang menurut tampilan karakter yang paling menarik Anehnya, tato naga yang berada di badannya selalu berpindah-pindah posisi Dilihat dari sini mungkin akan menarik jika karena namanya juga ada kandungan kata Snake Jadi mungkin kekuatan yang dihasilkan oleh karakter ini muncul jika tato-nya terus berkembang Menarik juga jika tato ini kita kaitkan dengan yang namanya kutukan Jadi akan keren jika kutukan dari tato ini akan berkembang pesat dan menambah kemampuan si penggunanya Menariknya, ada hal unik dengan keterkaitan Wilding Snake dan juga Frankie Tambangan menemukan beberapa hal yang menjadi koneksi antara Frankie dengan Wilding Snake Frankie merupakan orang yang lahir di South Blue Saat masih muda, Frankie dibuang oleh orang tuanya yang merupakan anggota dari bajak laut Tentunya orang tuanya ini membuangnya ke South Blue pasti punya alasan tertentu untuk melakukan itu Mungkin saja mereka sudah punya rencana sendiri untuk menyelamatkan Frankie pada waktu itu Di sini uniknya, beberapa krus Sengs memiliki persamaan dengan kelompok topi jerami Seperti Sengs dengan Luffy yang sama-sama pernah mengenakan topi jerami yang dulu dikenakan oleh Goldie Roger Begitu juga dengan Usopp dan juga Yasopp yang sama-sama penembak jitu dalam satu keluarga Bagaimana jika salah satu dari krus Sengs adalah ayah gandung dari Frankie Ia juga mengenakan kacamata hitam dengan rambut gondrong dan juga pundak yang lebar seperti halnya Frankie Ditambah juga bentuk wajahnya yang aneh seperti Frankie Rasanya tidak terlalu aneh kalau orang ini juga merupakan cyborg layaknya Frankie Saat berada di Marine Corps, Wilding Snake dicocokan dengan Jesus Borges dari bajak laut Blackbeard Borges merupakan orang yang mengandalkan kemampuan fisiknya dalam bertarung Ini mirip dengan Frankie di waktu tertentu, contohnya saat ia melawan Senorping Bukti kuat lainnya ditunjukkan pada salah satu gambar pada cover manga One Piece Chapter 929 Ia memiliki tato naga yang sama dengan orang yang diduga sebagai ayah dari Frankie Bisa jadi ini memang merupakan sebuah klub besar dari Oda Sensei bukan? Fun fact lainnya, Lim Juice, Monster dan juga Bong dinamai minuman ringan Apa maksud Oda menyelipkan minuman dingin ke mereka? Ada lagi pertanyaan menarik dari SBS Vol. 101 Tuan Eikiro Oda, aku telah membaca Chapter 1024 dan itu membuatku sangat tertarik Apakah orang yang menyebut dirinya Uso Enso adalah ayah dari Tuan Zoro? Oda pun merespon Aku banyak sekali mendapatkan pertanyaan tentang ini dan agak kasar untuk mengungkapkannya Karena orang yang kita bicarakan membunyikannya Namun karena banyak dari kalian yang bertanya, maka aku akan memperkenalkannya mereka secara resmi Daimyo dari Ringo, Shimotsuki Ushimaru Daimyo dari Kibi, Fugetsu Omusibi Dan Daimyo dari Udon, Uzuki Tenpura Setelah kematian Oden, semua wilayah bangkit untuk dihancurkan Orochi Namun mereka dikalahkan oleh bajak laut bis Shimotsuki Ushimaru dan Onimaru Perubah yang mencuri susui dari Zoro adalah duet yang sangat terkenal Awalnya akan ada adegan ketika Onimaru mencuri susui dan dia terkejut dengan penampilan Zoro yang sangat terlihat identik Seperti Ushimaru saat dia masih muda Namun itu akan terlihat membuat skalanya menjadi rumit hingga menjadi rumor sampai sekarang Intinya aku menjawab pertanyaanmu Ushimaru bukanlah ayah Zoro Jadi fix, Ushimaru memang bukan ayah dari Zoro Lalu yang jadi pertanyaannya sekarang Siapa ayah dari Zoro sebenarnya? Bagaimana menurut kalian dengan hal ini? Tulis analisa liar kalian di kolom komentar ya Dalam SBS volume 101 ini juga menampilkan bagaimana jika karakter dari King sedang makan Menarik juga bagaimana informasi dari Frankie jika Frankie sudah berusia 50 dan 70 tahun Di SBS ini juga menyebutkan bahwa bagaimana jika buah iblis buatan smell sukses dimakan oleh killer Bentuk dari killer pun akan menyerupai perawakan monster ini Mengerikan, aneh sekaligus lucu ya penampilan dari buah iblis smell milik killer jika sukses menjadi kekuatannya Ada juga fans yang bertanya Apa nama senjata milik Yamato yang berbentuk sebuah kanabo itu? Mereka juga bertanya bagaimana perawakan dari bentuk kanabo Yamato jika berubah ke moda manusianya Nah, Oda menjawab Nama dari senjatanya itu adalah Takeru Dan seperti inilah bentuk manusianya Oke, mungkin inilah pembahasan tabungan mengenai isi dari SBS volume 101 yang Oda utarakan langsung Bagaimana menurut kalian dengan isi dari SBS ini? Apakah para crew dari bajak laut Akagami ini akan bergerak di movie-nya? Terima kasih sudah menonton video ini ya Dan semoga kalian terhibur dengan video ini Sekian dari Taman, turunkan jangkar dan mari kita berlabuh Terima kasih sudah menonton video ini ya